Yoi Champions, Chelsea unggul 1-0 atas Juventus di babak pertama tadi. Sebetulnya Chelsea ini dari menit pertama mainnya sangat metot ya. Kan tadi kita bahas sempat di awal sebelum pertandingan, ini Chelsea benar-benar butuh, walaupun dia hanya butuh minimal hasil seri untuk lolos, tapi tetap inilah pertandingan gengsi karena dia juga kalah di pertandingan sebelumnya dan dia butuh kepastian. Tapi tadi kita lihat benar-benar dikurung habis-habisan oleh Chelsea karena akan bertemu dari juara grup, dari grup lain. Betul, tapi setidaknya kalau misalkan kita compare dari pertandingan sebelumnya melawan Chelsea, Juventus ini di babak pertama sebetulnya juga sedikit lebih greget ya dibandingkan dengan saat melawan Chelsea di pertandingan pertama lalu. Masih ada. Pertama tadi siapa pemain yang penampilannya itu di atas rata-rata? Mas Panji, dari kedua tip. Kalau melihat dari Chelsea sih jelas tadi hampir semuanya pemainnya bagus ya. Jadi kalau melihat betapa mobilitasnya Jorginho cukup tinggi kemusiasi. Kalau dari Juventus, tadi saya melihat pengototan dari Morata maupun Ciesa patut diapresiasi karena mau nggak mau mereka ekstra kerja keras untuk menjemput bola dari belakang dan terbukti tadi Ciesa dan juga Morata. Saya juga melihat penampilan dari Juventus di Serie A ini sebetulnya juga menarik nih. Juventus ini harus puas duduk di posisi ke-8 kelas main sementara Serie A dengan 21 poin dari 13 pertandingan yang sudah dilakoni. Dan ini merupakan starter buruk sejak tahun 1970. Bagaimana Mas Panji melihat penampilan Juventus bersama Allegri di awal musim ini sih? Ya memang kalau kita lihat banyak polemiknya gitu ya ketika di awal musim di tangannya Allegri. Mungkin fans Juventus sempat sedikit merasa lega karena ada sedikit nostalgi, ada sedikit harmonisasi dari masa lalu yang pernah dibawa Allegri. Tapi skuadnya sudah jauh berbeda, sudah melihat Allegri tetap sih Juventus atau Juventus. Akhirnya mungkin dia akan tetap bisa menembus sempat besar di akhir musim sih kemudian. Oke, we'll see akan seperti apa tentunya ya. Kalau gitu Ciesa kemana-mana kami akan segera kembali untuk membahas lebih dalam tentang pertandingan pagi hari ini. Tapi setelah judah.